Sorotan lain saudara dalam rekonstruksi kasus penganiayaan berat berencana Mario Dandi terlihat sesekali menangis. Berbeda jika dibanding ekspresi saat ditetapkan sebagai tersangka di mana Mario terlihat tegar dan menatap ke depan. Ekspresi Mario Dandi Satrio berubah saat menjalani rekonstruksi kasus penganiayaan berat berencana. Di awal penetapan sebagai tersangka, Mario terlihat tegar dan menatap ke depan. Namun saat reka ulang, Mario Dandi tertunduk hingga menangis. Sementara teman Mario, tersangka Shane Lucas lebih banyak menunduk dan menangis, seperti ketika ditetapkan sebagai tersangka. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril menyebut perubahan ekspresi Mario Dandi karena ada perubahan suasana hati karena tidak bisa menghindari proses hukum. Saya bayangkan ada perubahan suasana hati ya, yang tadi saya katakan awalnya barangkali karena merasa di atas angin jadi relatif gampang bagi dia untuk menatap ke depan. Seolah-olah dia siap untuk menghadapi situasi, akan bisa menaklukkan otoritas penegakan hukum, akan bisa lolos dari jerat hukum. Tapi kemudian berbalik arah, 180 derajat sekarang tidak lagi merasa di atas angin, tapi sudah jatuh tertipat tangga. Sudah kemudian kena sanksi deras dari warganet yang tidak bisa dielakkan. Tampaknya sebentar lagi juga dia akan masuk dalam proses hukum yang juga sama sekali tidak bisa dia hindari. Direktur Reserse Kriminal Umum Proda Metro Jaya, Kompes Henggi Haryadi menyebut, akan memeriksa empat saksi yang diduga mengetahui rencana Mario menganeyah David. Kami perlu sampaikan juga bahwa ada empat saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat. Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa. Sebagai contoh, maksud kami disini bahwa peduk sebelum terjadinya tidak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Sementara itu, kuasa hukum keluarga David mengatakan polisi sudah tepat menerapkan sangkaan. Pengenayaan berat berencana kepada tersangka Mario. Kalau mulai dari kejadian, mulai dari kesaksian, mulai dari bukti-bukti yang ada dengan rekonstruksi kemarin, bagi kami apa yang sudah disangkakan sesuai pasal itu kepada pelaku itu sudah sesuai dengan analisa yang kuat dilakukan oleh penyidik. Dalam rekonstruksi terdapat empat puluh adegan yang diperadakan ulang oleh Mario Dandi, Shane Lukas, dan pemeran pengganti Aki, serta saksi-saksi. Dalam rekonstruksi, Mario Dandi memperagakan selebrasi gol ala Cristiano Ronaldo usai mengenaya David. Dalam kasus ini, Mario Dandi dan Shane Lukas dijerat dengan pasal pengenayaan berat dan terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.